tapi sebaliknya pejabat yang melakukan korupsi hidupnya berakhir di dalam penjara hidup korupsi rungokno pejabat-pejabat yang korupsi hidupmu akan berakhir di penjara nek konangan ayo bukodarek singkorupsi amin amin kiro kiro senang napa senap senap bunga napa susah maram napa jaram jadi dimanapun kita berada kita harus berperilaku jujur 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 Allahumma salli ngara Sayyidina Muhammad ini berarti bisa satu sedang tuh mau balik kan aku sih ngunggahnya sampe yang ini kalau saya sisa ngoni malah sampe yang jalo pak hehehe 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 ini pkb ini waniwara lek lekan nih hehehe lekan neken hehehe 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 roh, lu, mat, moh, enam 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 geton saya mau ngomong ini kok jaluk sangung, jaluk sangung maksudnya ya? ya pengen jaluk sarung ya pak kamu mau apa? tinggi ya tinggi sholat sarung kamu pakai duit yang pakai top up FF aku harus tahu top up pak mau saya ngomong ini kalau FFF mau siapa? ya aku kalau mau saya ini orang aku ini tapi aku yang buatan aku mau top up pak top up ini jadi judi lah iya lah iya sudah ngerti ayo lagi mau ngomong ini kok FFFF ngomong siapa mau? ya aku pengen ga? ya kadang-kadang ya main sekolahnya kelas bintang? kelas 4 kelas 4 kelas 4? iya ngaji nih ngaji nih tekan jilid berapa? ampun juz ampun juz juz bintang? 18 oh juz 18 itu surat apa? ehh lali pak oh lali leh kur'an itu berapa juz? 30 oh 30 bener bener ayo pak ini sampaian us tekan juz 18 berarti baca qu'annya udah lancar udah pintar nah tapi kok kurung apal belas pak sampai ayat 18 eh nah kurung apal belas pak sampai 18 pak surat-surat pendek apal itu enggak surat pendek yang penting aja kulhu apa tabat syada ayo ayo tabat syada a'udhu billah dulu a'udhu billahi minah syaitanirroji bismillahirrohmanirrohim tabat syada bila habib watab maada anhu ma'aluhu a'udhu billahi minah syaitanirroji bismillahirrohmanirrohim tabat syada bila habib watab mozai watab 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 angkono balani ayo tabat syada abilah biwa tab mozai anhu ma'aluhu wa makasab sayasla narongda talah biwa mro'atuh ham sayasla sayasla narongda talah sayasla narongda talah biwa mro'atuh hamma hamma latarhatob fiji diha kedauan fiji diha belum mim masada sadaqallah sadaqallahul najib cita-citanya nanti pengen jadi apa coba ustadz kenapa pengen jadi ustadz tukang ceramah iya 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 saya juga berpikir pidato yang sudah dipikir wah iya 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 saya coba latihan seperti ini iya 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 bingung bingung ayo berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya tanganmu kata maksudnya apa asalam kan asalam kan nyapa oh menyapa saya ke podokaruh penyanyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh podokaruh penyanyi saya ulangi, saya ulangi sebiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa salamnya biasa saja nanti setelah pembukaan baru ekspresi coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih gagah lebih berwibawa timbangan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih berwibawa ayo terus mulai ayo mulai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menyampaikan bidatuh dengan judul indahnya kejujuran hadirin yang dimuliakan Allah dalam surat al-azab ayat 70 Allah memerintahkan kita untuk berbuat jujur A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ayo ayyuhadina amanut takulah it takulah hawa kulu kaulah sadidah sadakulahul adhim mau takon moco tabat kok rambuk lagu ini ayo ganti tabat lagu ini ayo ayo minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim tabat syada abiu ada iso pak iso ayo mana tabbat 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 terus ma ma anganan humalu makasab sayas sayas lanarong datalah biwamro atuh hammal tarhatab fiji dihaha belum mim masada kan lebih enak mungkin enggak 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 yang beriman beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan jujur dan benar bertakwalah kamu kepada Allah ini dan berkatalah kamu berkata berkatalah kamu keliru diulang ngapun kalau ini tes apal aneh ngapun tahu turut ini saya apal bora jadi benar benar saya apal nanti kamu tampil maksimal ayo coba hai orang orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan jujur dan benar hadirin rahim akumullah mengapa sifat jujur ini harus kita miliki dan sangat penting dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah kalian senantiasa jujur sebab jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga hadis riwayat dikhori muslim dari Ibnu Masyud dari hadis tersebut telah disebutkan manfaat sifat jujur adalah membawa kebaikan lalu kebaikan yang seperti apa saja yang pertama kejujuran akan mendatangkan ketenangan kenyamanan kedamaian dan kebahagiaan contohnya bagi pelajar ketika ulangan apabila mengerjakan dengan jujur dan tidak menyontek rasanya tenang sekali kamu boleh non-nyontek ya orang tahu pak tak ada ketakutan jikalau diketahui guru atau teman-temannya kamu pernah keunangan ratau betul apa betul betul bagi pejabat yang selalu jujur kehidupannya akan tenang nyaman bahagia bersama keluarganya tapi sebaliknya pejabat yang melakukan korupsi hidupnya berakhir di dalam penjara hidup korupsi tidak boleh rungokno pejabat pejabat yang korupsi hidupmu akan berakhir di penjara nek konangan ayo kebuka dierek yang korupsi amin amin kiro kiro seneng napa senep senep bunga napa susah maram napa jaram jadi dimanapun kita berada kita harus berperilaku jujur 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 Allahumma saling alasai dinam muhammad dan yang kedua jujur akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan pada hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tadi bahwa kejujuran akan menunjukkan jalan ke surga seseorang yang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujurannya akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas kejujurannya hadirin yang dimuliakan Allah kejujuran bisa kita mulai dari diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari kita biasakan untuk berbuat jujur baik perkataan perbuatan dan perilaku kita walaupun kadang-kadang kita merasa sulit untuk berperilaku jujur dan butuh suatu keberanian untuk bersikap jujur tetapi ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpegang eratlah kamu dalam kejujuran walau kamu seakan-akan melihat kehancuran tetapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan hadis riwayat Abu Daud demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam walafhuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan keren kamu pasti juara satu nanti kamu yang namanya siapa tadi Zidan wabarakatuh kejujuran wabarakatuh kejujuran atur suwur suwur top oh di sawer satu sebu ayo siapa manis yang harap nyawer ayo ayo semakin naik nyawer aku aman rahusah nyangoni semangat kamu belajarnya ya bagus keren ini ini keren kamu ganteng pintar ini separun kamu dapat duit karena kamu ceramah naik panggung yang naikin ke panggung kan aku saya ketidang tak susuk duitmu sepuluh katut jatuh ini kan satus berarti separuh edang ya lho pak badrus nambahi satus berarti satus edang balik kan aku sepuluh gak sampai andre ini kalau saya sisa ngoni malah sampai sejalo pak hehehe 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 pkb wani warah lek-lekan yang hehehe i hehehe di Indonesia Hai kita ia asli aku yang bukar bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum wala batik materseluan pak piru hitung hitung kakihan baliknya ji roh lu mat mo enam geton semangat ya belajar ya seneng bangga ada kamu kayak gini wah keren aku sampai jadwal kuning kaki-keren gara-gara kamu ini asya Allah top eh ayo kata-kata untuk sarung mangga sarung cap mangga adalah kesukaanku kamu nanti kalau lomba pidato pakai sarung cap mangga ini menang nanti enggak dipakai ya nanti enggak juri nih salam dari Pak Anwar Zahid enggak juri nih kandanya tadi yang 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 bikinkan pidato kamu siapa Bu Norma Bu Norma Masya Allah wah keren Bu Norma itu guru-guru kelas berapa 4A oh guru kelas 4A eh eh gurunya kulu wah ngerti ya orang ini gurunya Pak Lurah eh gurunya gurunya sampeyan Bu Norma kelas 4A yang bikin kandek pidato terus yang ngajari ekspresinya tadi siapa Bu Norma juga oh top Bu Norma dididik terus ini jidan ini insya Allah ini bibit unggul ini ini calon penerus masa depan ini keren di tanganmu ini apa kaken FF ini kenaan kocok Pak oh kenaan kocok yukes nyes nyes kaya tak kaya sarung telur kenapa Pak ini kena kocomu kena kocomu seng di seng di nah apa apa yang yang mas sepatu ngak 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 nanti ya kena menang sampaian lagi akhir terserahan pasti di pari ini maksudnya itu ada sampaian yang ini ada? oh ini kelas telur ini ada klan biru ini kelas biru kelas telur mau tidak ada kelas papat untuk sarung sampaian mantar suwun jidang semangat nah aku nampilnya ini satu ngurangi durasi waktuku loh loh nomor kali ini kan motivasi ada penjendengan ada yang bangga kalau anak model ini itu mulanya di sekolah putranya di gulawon di ngajeknya matur suwun aku pindahnya setengah jam ya jadi bapak ibu jamaah rahimahumullah matur suwun seorang yang merengi duit memang tidak sungkem seorang yang merengi yang merengi yang merengi yang merengi pak hakim lewati yang merengi ini 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 calon kiai amin amin insyaallah oke usaha ini ibadah kita itu ditata hati kita oke malah ngomong ini ngalih jidan kabeh aku rapayudan gara-gara dirimu ya eh eh seorang yang merenggul yang merenggul seorang yang merenggul yang merenggul ini ibu ini ibu ini ibu ini yang merenggul taiwan masya Allah cahapi ini kok ditinggal minggat ya dan gampang ini apa taiwan ibumu tak boleh aneh ayah tapi yang tentu ayah 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 di malaysia ibu ini di hongkong o taiwan ayah di malaysia oh ini gawai-gawai ayah ini tidak tidak yang saya pokoknya ibadah itu diusah ya mereka melakukan perintahnya gusti Allah lu soal hasil ditata karena gusti Allah dengan manut insyaallah makanya ditata yang paling syahid ini gusti Allah saya setiap saya juga menggunakan pangkabun ini waktu jam sepuluh lebih 15 menit kok pilih pilih ayah ayah aku ngalih rono yang kurang atau yang gak ngontain namahmu kalau ampiri tak ceritanya diw ngeyel aku terus taruh amplopanku takkan cah kue terus gak apa-apa amplopanku tak ada aku pancingkan bintangnya apa ini 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 obat kangen kalau jadwalnya asli ini ayo 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 subscribe youtubeku tahu eh youtubeku suket ya awes ayo 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 orang yang di sini menemukan asli menemuan asli menemuan asli menemuan orang berapa Pak Lu Rah Pak Lu Rah banyak orang yang mengalami Pak Lu Rah mengalami ini memang warganya mengalami mati masya Allah saya sepenuhnya hanya anak liru ini makanya kalau ini kan sudah tidak di dalam pengganti pensiun artinya hanya menungguni lari-lari itu harus ada generasi-generasi berikutnya terus ngerti ini estafetnya kudungunuh terus kudungunuh ini aja sampai kalah karo sing ajap 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 ngerti ini aja sampai kalah Hai eh mbohra roh wajah yuk didungani ya kalau nyonpang apuntun sangat Insyaallah sampai ntar kodoknya dundang nih jenjahnya kalau niki jadwal itu Bang Yadi rutinan Tenggene Bang Yadi kerana Tenggene Bang Yadi nampak kontur haji kacangnya Rauwe pun niko tanggal 19-nya Pak Yeh Hakim tanggal 19 semisaran kali kula-kula untuk tanggal 18 Bang Yadi untuk tanggal 19 dan mereka kepanggih kali kula-kula tapi jadwalnya pun kadung di atoraknya gini Pak Yeh Hakim Bang Yadi Arab menjauh jadwal menyeh ya sungkan terus dikak nopet di jadwal menyeh Hai timbilan kayak kalau niki wajahnya ya Arab dikak jadwal sewa sampai jidankan itu memang tapi ya izin aku dikak jadwal cah jilai ini matur suun tapi itu kalau ngegengupan Pak Ngapun Tenggyeh orang ngertikannya Pak Yeh Hakim mau sekedar ngeobat kangen kok setidaknya kan rindumu ke aku udah terobati muka-muka sudah ya pinaringan panjang umur sehat walafiat diaminin Bu kalau ini kele-eleo ya Barqa Mekah Barqa Medina ngurung petang pulau dina kok ngurung seminggu malahan diaminin Bu Bia Bia Insyaallah ya seh katutan malaikat ya muka-muka malaikatnya ya kerasan Ustak Dungano Kabeh penjenengan muka-muka pinaringan Syekhah wa Afiyah dipun-paringi Islam sing tambah mantep dipun-paringi Iman sing tambah kuat dipun-paringi akhlak sing tambah mulia dipun-paringi taqwa sing soya sempurna sakit ibadah kanti istiqomah menawi wancinnya ditimbari Allah pinaringan husnul khotimah selama kesang mentendonya pinaringan barokah putra-putrina solih-solihah tak golong jumlahipun diang-engkang bahagia mulia selamat dunia akhirat Al-Fatihah A'udhu billahi minash shantan al-rajimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim Imaniki yaumiddin Iyakan umiduwa Iyakan usta'inuhdina syurahat al-mustaqim syurahat al-adhinna anamta alayhim ghairil mawdubi alayhim al-adhin Rabbiyu firli wal walidayya walil muminin amin ya rabbal alamin Allahumma salli' alaih salli' alaih salli'na muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu da baraka wa ta'ala qullil suhabadi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli' alaih salli'na muhammadin wa adhamarrah karra dan ba'da karra binumadika irahmanirrahimin Allahumma jal hajjana hajjana mabrura umratan umratan makbulh wa zaayyana sya'i masyukur wa dhambana dhamban maghfura wa amalana amalam salihal muntahqabla wa tijaratana tijaratan landibur ya'alimama fisshudul akhrijina ya Allah ya Allah ya Allah minadzulumadi ilal nur birahmati mingga ya azizhi ya ghafur Allahumma anta salam wa mingka salam wa ilika yaudhu salam fa hayyina rabbani salam balikruha sayyidina muhammadin minna tahiyyata wassalam wa dakhilna aljannada birahmatika daruka darussalam da barokta rabban wa ta'ala idai adil jalali wal jemani wal kamali wal ikram Allahumma inna nasalka shihata walafia wassalama walafwa wal muhafada daima wa nasalka min khairima sa'alaka minhu nabiku habibuka muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa na'udhu bika minishar mesta'an dhaka minhu nabiku habibuka muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa antal musta'an wa alikal balag walha wala kuwata ilabik Allahumma inna nasalka al-khairukullah hun a'udhu bika minisharikul lihyaman biyatil khairukullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan waqin azab an-nar waqin azab an-nar waqin azab an-nar wa adakhilna aljannata ma'al-abrar wa rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafari ahlimu ya sattari ya rabbal alamin sa'alallahu anna sayyidana muhammadin sallallahu alaihi wassalam mahuwa ahlu wa fadlisubah wa rabbi al-razi wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saya istri istriya kelepatan kekhilafan kekirangan yon panggapun dan wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh